Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang saya amat kasihi semua Ada satu isu menarik hari ini Satu perkara menarik yang saya nak sampaikan kepada anda Berkaitan dengan status Tengku Zafrul Sebagai Menteri MITI hari ini Dan juga berkenaan status Menteri Keuangan Yang beliau pernah jawab Semasa kerajaan pimpinan lama Akhirnya terdapat satu artikel yang menyebutkan Yang telah mengaitkan nama Tengku Zafrul Dan juga nama bosnya Yaitu Anwar Ibrahim pada hari ini Sebagai Perdana Menteri Isu ini mengejutkan Mendedahkan bahwa Beberapa sebab Kenapa Zafrul dan Anwar Ibrahim Tidak Sehaluan Oke saudara-saudara Dalam artikel ini juga mengatakan bahwa Tengku Zafrul Boleh letak jawatan Jadi saudara-saudara Sebelum saya meneruskan Isu hangat kita hari ini Saya meminta Jasa baik anda untuk Bantu channel ini Dengan menekan butang like Share video ini Supaya ramai yang tahu Kewujudan channel ini Dan tekan butang subscribe Daripada satu artikel Yang saya petik Dari Malaysia Today Dalam bahasa Inggris Namun saya akan translate Dalam bahasa Malaysia Jadi Ini adalah tiga insiden Tiga insiden yang menunjukkan Terputusnya hubungan Antara Anwar Ibrahim Dan juga Tengku Zafrul Yang telah menyenaraikan Beberapa siri kesilapan Dimana Zafrul Terlibat Jika tidak secara langsung Maka oleh persatuan Ini adalah Artikel yang saya petik Ditulis Saya rasa ditulis Oleh Tirumugam Mutusami Tajuk artikel ini Tuan-tuan dan perempuan semua Tidak berkaitan Tidak ada kaitan Dengan hakikat Bahwa Tengku Zafrul Telah dimasukkan Semula ke dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Melalui pintu belakang Walaupun telah kalah Dalam PRU 15 Jadi menurut artikel ini Sikap tidak tahu malu Sebegitu sudah menjadi kebiasaan Dalam politik Malaysia Ia juga tiada kaitan Dengan prestasi buruknya Sebagai Menteri Keuangan Portfolio yang dipegangnya Bawah dua Perdana Menteri Sebelum dilantik Menjadi Menteri Pendagangan Antara Bangsa Dan Industri Oleh Anwar Ibrahim Di bawah Kerajaan Semasa Atau hakikat Bahwa Zafrul Baru-baru ini Telah dilantik ke Majelis Tertinggi UMNO Dimana dia Menyatakan hasratnya Untuk bersaing Merebut tempat Di Semasa Pemilihan Parti Akan Datang Jadi saudara-saudara Menurut artikel ini Zafrul sepatutnya Meletakkan jawatan Kerana dia Tidak sehaluan Dengan Anwar Oke saudara-saudara Adakah anda setuju Dengan artikel ini Bahwa Menyatakan bahwa Tengku Zafrul Dan Anwar Ibrahim Tidak sehaluan Jadi dalam artikel ini Juga menyebut Tiga kejadian Untuk membuktikan perkara ini Yang pertama Dakwaan penyelewengan Danah Yang diagikan Semasa pandemik Di bawah pelbagai Paket cerangsangan Dan ekonomi Dan bantuan Anwar telah Mendedahkan Bahwa kira-kira RM300 juta Telah diselewengkan Sebagai Menteri Keuangan Ketika itu Zafrul adalah Tokoh penting Dalam isu ini Dalam pada itu Mengapa Zafrul perlu Menyebut Sehari Dalam kabinet Semasa Adalah cadangan Pembentangan Kertas putih Mengenai Perolehan Vaksin COVID-19 Walaupun Aspek Perubahan Perolehan Tidak berada Di bawah Bidang Kuasa Beliau Semasa Zaman MOF Beliau Berbilion Ringgit Terlibat Dalam proses Yang melibatkan Pengawasan Kementerian Jadi Bila kita Lihat Tenggu Zafrul Tenggu Zafrul Yang dilantik Sebagai Menteri Keuangan Menteri MIT Akhir ini Dan Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Mendedahkan Bahawa Terdapat Satu Kecurgaan Di dalam Menteri Keuangan Di dalam MOF Pada Pimpinan Kerajaan Yang lama Dimana Tenggu Zafrul Adalah Menteri Keuangan Pada ketika itu Menurut Perdana Menteri Pembelian itu Tidak dibuat Mengikut Prosedur Termasuk Tidak ada Tanda tangan Ini berkaitan dengan Perolehan Vaksin Dan Insiden yang ketiga Skandal Jana Wibawa Telah Mengaitkan Zafrul Berita harian Telah melaporkan Bahawa Zafrul Adalah Suspek Dalam Projek Pembangunan Luar Bandar Dimana RM5.7 Bilion Telah Diagikan Program Ini Bermula Semasa Kerajaan Dahulu Dimana Zafrul Menjadi Menteri Keuangan Jadi Saudara-saudara Menurut Artikel ini Skandal Jana Wibawa Yang telah Mengaitkan Zafrul Itu Betul Tapi Laporan Yang mengatakan Bahwa Zafrul Adalah Suspek Itu Saya tidak Berapa Pasti Lagi Tapi Saudara-saudara Akhirnya Ini adalah Beberapa Tiga Insiden Yang boleh Menyebabkan Zafrul Meletakkan Jawatan Apalagi Namanya Naik Semula Hari ini Setelah Tengku Zafrul Namanya Disebut-sebut Berkaitan Dengan Isu Jana Wibawa Dan pada Akhirnya Kita tahu SPRM Akan Memanggil Tengku Zafrul Jadi Saudara-saudara Menurut Artikel ini Yang saya Ambil Dari Malaysia Yang bertajuk Yang bertajuk Incident Show A Yawning Disconnect Between Zafrul And His Boss Anwar The Letter Has Listed Down A Series Of Laps Where Zafrul Is Implicated If Not Directly Then By Association Tirumugam Mutusame Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Perkembangan Politik Yang Seterusnya Jangan Lupa Bantu Channel Dengan Menekan Hai semua Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara Apa Khabar Anda Semua Oke Saudara-saudara Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Ada Satu Pendedahan Terkini Yang Saya Sampaikan Kepada Anda Ada Satu Insiden Yang Mengejutkan Berlaku Di Parlimen Hari Ini Dan Saya Rasa Memang Ramai Yang Tidak Tahu Dan Saya Membuat Info Ini Supaya Ramai Juga Yang Tahu Tentang Ini Sebab Saya Rasa Akan Ada Kebaikan Untuk Anda Semua Yang Menonton Video Ini Terdapat Satu Insiden Yang Mengejutkan Berlaku Di Parlimen Hari Ini Satu Insiden Yang Mengejutkan Dimana Seorang Pembantu Ahli Parlimen Pembantu MP Telah Dihalau Ha Telah Dihalau Dari Parlimen Disebabkan Telah Melanggar Undang Undang Parlimen Apakah Undang Undang Yang Dilanggar Mari Kita Teruskan Tapi Sebelum Itu Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Subscribe Dan Kalau Boleh Anda Naseh Dipersilahkan Menurut Artikel Dari Malaysia Kini Pembantu MP Dihalau Dari Parlimen Kerana Sket Terbelah Seorang Wanita Dihalau Keluar Daripada Bangunan Parlimen Kerana Memakai Sket Paras Lutut Yang Terbelah Yang Mendedahkan Sebahagian Paha Pengamal Media Yang Kebetulan Berada Di Tempat Yang Sama Lobby Parlimen Mendapati Seorang Pegawai Keselamatan Parlimen Meminta Wanita Tersebut Untuk Berbuat Demikian Menurutnya Bawa Dia Keluar Arahnya Dengan Nada Tegas Kepada Petugas Disitu Wanita Tersebut Kemudiannya Akur Dan Beredar Daripada Situ Pengawal Berkenaan Enggan Mendedahkan Namanya Tapi Dalam Pada Itu Media Pada Mulanya Menyangka Wanita Itu Yalah Pembantu Kelvin Ye Ataupun Pakatan Harpan Bandar Kucing Bagaimanapun Kelvin Ye Dilaporkan Berkata Wanita Itu Bukan Pembantunya Sebaliknya Hanya Seorang Pelawat Biasa Tiada Sebarang Rakaman Gambar Wanita Berkenaan Dibuat Kerana Pergerakan Petugas Media Yang Terhad Di Parlimen Berdasarkan Etika Pemakaian Pelawat Parlimen Wanita Yang Berpakaian Skirt Perlu Melepasi Paras Lutut Panduan Itu Tidak Dihuraikan Lanjut Sama Ada Boleh Mempunyai Bahagian Yang Terbelak Atau Tidak Jadi Saudara Saudara Akhirnya Ini Yang Berlaku Di Parlimen Hari Ini Dan Bagi Saya Ini Pasti Mengejutkan Seluruh Dewan Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di